Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Ketemu lagi di belajar bareng Bu Emil Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Latihan soal persiapan PAS semester 2 bagian 1 Tentang Pitagoras dan Lingkaran Perlu kita ketahui bahwa materi PAS semester 2 ini ada Pitagoras, Lingkaran, Bangun Ruang, Sisi Datar, Statistika, dan Peluang Yang pertama materi Pitagoras Perhatikan segitiga ABC siku-siku di A seperti gambar berikut Panjang garis BC adalah Sudut A ini besar sudutnya kan 90 derajat Ini 60 derajat dan 30 derajat Berarti kita mau memakai perbandingan sudut yang ini 90, 60, dan 30 derajat Kemudian sisi BC ini ada di depan sudut 90 derajat Kalau panjang AB ini yang sudah diketahui ada di depan sudut 30 derajat Sekarang kita pasangkan perbandingan sisinya Untuk perbandingan sudut 90 derajat Perbandingan sisinya ini 2 Yang di depan 30 derajat ini perbandingan sisinya 1 Berarti di sini 1 Ini perbandingan sisinya Yang 60 derajat ini adalah 3 Karena yang ditanya adalah BC Berarti BC per perbandingan sisinya berapa? Perbandingan sisinya 2 Sama dengan yang diketahui Yang diketahui adalah AB Perbandingan sisinya berapa? 1 Tinggal dikali silang saja BC dikali 1 ya BC Kemudian AB AB di sini adalah 4 4 dikali 2 kan berarti Maka BC sama dengan 8 cm Gitu Bisa dipahami ya Lanjut Periksalah jenis segitiga yang memiliki panjang sisi masing-masing 14 cm, 8 cm, dan 17 cm Ada 3 jenis segitiga Yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lanjip Sekarang kita akan tes Di sini ada ukuran 14, 8, dan 17 cm Berarti yang menjadi sisi terpanjang adalah 17 cm Misalnya di sini A 14, B nya 8 Kita cek C kuadrat Kita belum tahu ini apakah sama dengan, atau lebih dari, atau lebih kecil A kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat di sini 17 kuadrat A kuadrat 14 kuadrat Ditambah 8 kuadrat 17 kuadrat 289 14 kuadrat ini 196 Ditambah 64 289 260 Berarti 289 ini lebih besar ya Daripada 260 Maka jenis segitiga ini adalah segitiga tumpul Kita dipahami ya Selanjutnya Perhatikan gambar segitiga berikut Panjang AD adalah Sebelum mencari panjang AD Kita harus mencari panjang BD nya dulu BD ini adalah sisi miring Atau sisi yang paling panjang Untuk mencari BD berarti Ditambah yang ini ya BD kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat BD kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 BD kuadrat sama dengan 225 Berarti BD sama dengan Akar 225 BD sama dengan 15 Kita nyari AD ya AD kuadrat 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat AD ini kan sisi miring ya 20 kuadrat di sini 400 Ditambah 225 Berarti AD kuadrat sama dengan 625 Maka AD Akar dari 625 AD sama dengan 25 cm Gitu ya Kita lanjut Di sini kita udah masuk ke Material lingkaran Taui titik O adalah Tisat lingkaran Jika luas curing OAB 24 cm Maka luas curing OCD Adalah Luas curing OAB 24 OAB yang ini ya Berarti di sini luas curingnya Itu adalah 24 cm Luas curing Di sini yang diketahui Ini adalah X Berarti kita pakai Perbandingan 60 berbanding 105 Ya kan 60 derajat ini Memiliki luas curing 24 Per 105 Ini yang akan kita cari Kita misalkan adalah X Berarti kita kali silang 60 X Sama dengan 105 Dikali 24 Berarti X Sama dengan 105 Dikali 24 Dibagi 60 X Sama dengan Ini bisa dicoret 24 dengan 64 105 Dikali 4 Adalah 420 Per 10 Ya X Sama dengan 42 cm Kuadrat Sebuah lapangan Sebuah lapangan berbentuk Lingkaran berdiameter 60 meter Andi berlari Mengelilingi lapangan Tersebut 3 kali Maka jarak yang ditempuh Andi adalah Berapa meter Berarti di sini kita mencari Keliling dulu Keliling Sama dengan 2 PR 2 dikali Diameternya di sini Diameternya 60 Berarti jari-jarinya 30 Kita pakai Pi nya 3,14 Dikali 30 Sama dengan 188,4 Nah ini adalah Kelilingnya Kemudian Berapa jaraknya Jarak yang ditempuh Adalah Keliling Dikali N Maka 188,4 Dikali 3 N nya di sini 3 kali Dia berputar Mengelilingi Lapangan Berarti Hasilnya adalah 565,2 meter Perhatikan gambar berikut Lingkaran dengan Titik pusat O berjari-jari 5 cm Jarak titik O Ke titik P Adalah 13 cm Berapa panjang Garis singgung AP Kita tulis dulu Apa yang sudah diketahui Titik pusatnya O berjari-jari 5 Berarti di sini 5 Titik O Ke titik P Ini 13 Yang ditanya Adalah AP Untuk mencari AP Kita menggunakan konsep Pitagoras OP di sini Posisinya adalah Sisi terpanjang Atau sisi miring Untuk mencari AP AP kuadrat Sama dengan OP kuadrat Dikurang dengan OA kuadrat OP kuadrat 13 kuadrat Dikurang 5 kuadrat 169 Dikurang 25 Hasilnya adalah 144 Untuk AP kuadrat Maka AP Sama dengan Akar dari 144 Hasilnya adalah 12 cm Perhatikan gambar berikut Besar sudut PQR Perhatikan segitiga PRQ Yang ditanya Yang ini Sudut PQR Sekarang kita lihat Kalau PQ di sini Adalah diameter Kemudian Sudut yang ada Di depan diameter Besarnya adalah 90 derajat Sekarang perhatikan Segitiga PRQ Sudut P di sini 20 derajat Sudut R di sini 90 derajat Dan sudut Q di sini Berapa Besar ketiga sudut Dalam segitiga Kalau kita jumlahkan Besar sudutnya adalah 180 derajat Kalau di sini 20 Di sini 90 Sudah 110 Sekarang kita akan Cari sudut PQR Berarti PQR Kita tinggal kurang 180 derajat Dikurang dengan 110 derajat Hasilnya adalah 70 derajat Sudut ini Besarnya 70 derajat Kita lanjut Panjang jari-jari Dua lingkaran Masing-masing adalah 14 cm Dan 4 cm Jarak kedua Titik pusatnya adalah 30 cm Hitunglah panjang Garis singgung Persekutuan dalam Yang ditanya Garis singgung Persekutuan dalam Berarti GSPD Dimana rumusnya adalah D kuadrat Sama dengan P kuadrat Dikurang R besar Ditambah R kecil Dikuadratkan P di sini adalah Jarak kedua titik pusat Yaitu 30 kuadrat Dikurang R besarnya Di sini Masing-masing ada 14 dan 4 Berarti R besarnya 14 ditambah 4 ya Kuadratkan 30 kuadrat Dikurang 18 kuadrat Jadi 30 kuadrat ini 900 Dikurang 18 kuadrat adalah 324 Berarti 900 dikurang 324 adalah 576 Ini masih D kuadrat Jadi D sama dengan Angkar dari 576 Yaitu 24 cm Bisa dipahami ya Perhatikan gambar berikut Jika AB adalah Diameter lingkaran Maka sudut AOD adalah Ya Di sini sudah ada Sudut DCB Sudut DCB Ini adalah Sudut keliling Dan sudut BOD Ini adalah Sudut pusat Kalau kita mau Mencari sudut Sudut AOD Kita harus mencari Tahu dulu Besar sudut BOD Ya Besar sudut BOD Ini adalah Sudut pusat Berarti Sudut BOD Sama dengan 2 kali Sudutnya BCD Ya Karena BCD Ini posisinya Adalah sudut Keliling yang Menghadap Busur yang sama Ya Dengan BOD Berarti 2 dikali 51 Besarnya Adalah 102 derajat Nah Di sini Adalah 102 derajat Kemudian Kita bisa mencari AOD Dengan cara apa Perhatikan AOB AOB Ini adalah Sudut lurus Sudut lurus Itu besarnya 180 derajat Berarti Kalau mau mencari Sudut AOD Ini Jadi totalnya Kan 180 derajat Ya tinggal Sisanya aja Berarti sudut AOD Sama dengan 180 derajat Dikurang 102 derajat Hasilnya Adalah 78 derajat Jadi Yang AOD Di sini Adalah 78 derajat Bisa dipahami Sebuah kertas Berbentuk lingkaran Dengan keliling 616 cm Diameter lingkaran Tersebut Adalah Rumus keliling Itu adalah 2PR Sedangkan Kelilingnya Sudah diketahui Yaitu 616 Sama dengan 2 dikali 22 per 7 Dikali Jari-jari Jadi di sini Kita akan Mengetahui Besar dari Jari-jarinya Dulu Baru kita akan Ubah ke diameter Nah ini 616 Sama dengan 44 per 7 Dikali R Maka R Sama dengan 616 Dikali 7 Dibagi 44 Balik ya Berarti Hasilnya itu adalah 98 Nah ini Jari-jarinya Berarti diameter Itu kan 2 kali jari-jari ya Berarti 2 dikali 98 Hasilnya adalah 196 cm Sebuah meja Berbentuk lingkaran Memiliki Keliling 132 cm Dan luas Meja tersebut Adalah Di sini Kita akan Mencari besar Jari-jarinya Terlebih dahulu Dari Sebuah Keliling Baru akan Mencari Berapa Besar Luas Meja Tersebut Sekarang Keliling itu Sama dengan 2PR Kelilingnya Sudah diketahui 132 2 dikali 22 per 7 Dikali R 132 Sama dengan 4 per 7 Dikali R R Sama dengan 132 Dikali 7 per 4 R Sama dengan 21 cm Nah ini Jari-jarinya Sekarang Sudah bisa Kita mencari Berapa Luas Mejanya Luas itu Adalah PR Kuadrat Berarti 22 per 7 21 Kali 21 Ya 7 21 Dicoret Jadi 3 Hasilnya Adalah 1.386 cm Kuadrat Sampai sini dulu Pembahasan Latihan Soal PAS Semester 2 Ada Bap Pitagoras Dan Lingkaran Untuk video berikutnya Insyaallah Akan membahas Pembahasan Latihan Soal PAS Semester 2 Bap Bangun Ruang Sisi Datar Statistika Dan Peluang Mohon maaf Jika ada Kesalahan Selamat Belajar Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa